Intro Memiliki wilayah yang subur, tapi warga desa Paminggalan jauh dari hidup makmur. Banyaknya pohon aren membuat warga banyak menggantungkan hidupnya dengan memproduksi gula aren. Maka tak heran, desa Paminggalan menjadi salah satu sentra pembuatan gula aren terbesar di Sulawesi Barat. Sekarang saya akan menuju ke pohon aren untuk mengambil air nirah bersama keluarganya Adelisma. Kamu biasa lewat sini? Iya, desa. Terus biasa bantu ibu juga? Iya, desa. Letak pohon nirah yang cukup jauh membuat perjalanan kami cukup melelahkan. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di kebun nirah. Melihat pekerjaan ibunya yang setiap hari menantang bahaya, Lisma pun tergerak hatinya untuk membantu orang tuanya dengan memanjat pohon nirah sepulang sekolah. Lisma, hati-hati. Mesti jatuh itu. Nira disadap setiap 12 jam sekali, pagi dan sore. Tanpa kenal takut, Lisma menyadap nirah dengan terlebih dahulu menurunkan timbo atau bambu berisi air nirah yang telah dipasang sebelumnya. Tak kurang dari 5 liter air nirah harus diturunkan dengan posisi tumpuan kaki yang kuat agar air nirah tidak tumpah. Sebelum turun, Lisma juga harus menyadap nirah dengan memasang timbo yang kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam sehari, 20 liter air nirah bisa dikumpulkannya. Lisma takut gak di atas? Kakak liatnya serem tinggi. Tidak, karena udah biasa waktu kecil bantu mama. Dari kapan emang Lisma bisa manjat? Masih kelas 4. Pak TSD? Iya. Kenapa emang mau bantu mama? Karena kasihan mama, karena bapak saya sakit. Susah gak sih kalau naik ke atas tuh? Tidak, karena udah biasa. Sakit gak kakinya? Tidak. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, Lisma ini masih kelas 7 SMP, tapi sudah bantu ibu untuk mengambil air nirah semenjak kelas 4 SD. Dan dia harus berlalu lalang melewati tangga yang cuma dibuatnya dari bambu untuk pijakan kakinya. Belum lagi nanti kami harus membawa air nirah ini untuk menuju ke desa ya. Nanti bawa ya, gimana? Setelah terkumpul, air nirah langsung kami bawa ke tempat pengolahan gula aren. Di gubuk kecil inilah, air nirah dimasukkan ke wajan besar, lalu disaring untuk dibersihkan dari kotoran. Jadi, dikarenakan banyak dedaunan, sehingga saya dan ibu menyaring supaya air nirah ini lebih jernih dan juga lebih bersih lagi. Setelah mendidih, kemudian timbo kami bilas dengan air nirah yang panas. Nah, jadi tujuan untuk mengisi tempat air nirah ini agar tidak basih. Karena memang tempat ini juga digunakan berulang-ulang untuk pengambilan nirah di pohon, di pohon aren. Setelah kurang lebih 4 jam, air nirah akan keluar kuehnya dan diberi sedikit kemiri agar keras dan menambah cita rasa yang kuri. Nah, supaya air nirah ini menjadi gula merah, biasanya ibu mencampurkan kemiri, satu butir kemiri ini ke dalam air nirahnya. Proses pembuatan gula aren butuh waktu lebih dari 5 jam. Lebih 5 menit sebelum dicetak, gula aren harus terus diaduk-aduk agar terkena angin dan cepat mengering. Ketika air nirah ini sudah mulai matang, biasanya ditandai dengan kerak-kerak gula yang sudah menempel di wadah panci dan kemudian ini harus segera diangkat karena kalau enggak nanti kering. Dalam sehari, busal miah bisa membuat hingga 18 buah dari 20 liter air nirah yang dikumpulkannya. Setelah mengeras, gula aren lalu dibungkus dengan daun pisang yang sudah kering, agar gula tidak lembab dan tidak mudah lumer hingga saat disimpan akan bertahan lebih lama. Satu bungkus berisi dua buah gula aren. Ibu pernah dapet bantuan enggak bu? Tidak, enggak. Sama sekali? Iya. Kayak bantuan langsung tunai, sembako. Tidak ada sembako juga. Tidak pernah kak diian sembako. Tapi kalau tetangga lain suka dapet? Iya, dapet. Tetangga aku juga di sana. Dapet juga. Ya, walaupun ibu tidak bisa berkata-kata, tapi sebenarnya ibu mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan. Apalagi juga memang rata-rata warga yang ada di sini itu merupakan warga yang kurang mampu ataupun penghasilannya juga masih di bawah rata-rata. Bahkan ibu saja sebulan hanya mendapatkan 300 ribu rupiah. Sedangkan untuk gaji ataupun pendapatan 300 ribu rupiah itu sudah masuk ke dalam kategori bantuan. Baik bantuan langsung tunai ataupun bantuan sembako. Tapi ibu di sini sama sekali belum mendapatkan. Artinya di sini masih banyak masyarakat yang belum sejahtera dan juga belum mendapatkan keadilan tepatnya. Hanya mengandalkan penghasilan dari gula aren saja tentulah tidak cukup. Pekerjaan apa saja dilakoninya. Ibu dari tiga anak ini hanya bisa berharap campur tangan pemerintah agar bisa hidup lebih sejahtera. Harga gula di pengepul lokal dipatok 12 ribu rupiah. Padahal harga di Makassar bisa mencapai 21 ribu rupiah per kilonya. Infrastruktur jalan yang sulit membuat transportasi angkut hasil bumi warga menjadi mahal. Sehingga mereka pasrah dengan harga yang ditetapkan pengepul lokal. Berstatus desa tertinggal, warga desa paminggalan berharap memperoleh hak yang sama. Apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas termasuk ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan di puskesmas pembantu kurang memadai. Sehingga pasien dengan keluhan berat harus dilarikan ke puskesmas. Jadi salah satu pasien yang sedang sakit saat ini yaitu mengalami pendarahan yang lumayan banyak sejak tadi pagi. Namun karena fasilitas kendaraannya baru ada di siang ini sehingga kami harus langsung segera membawa ke puskesmas terdekat untuk ditangani lebih lanjut. Pasien dengan pendarahan akibat keguguran bahkan harus menahan sakit. Menempuh 15 km perjalanan dengan mobil off-road untuk keluar dari desa. Jantung saya berdebar kencang karena medan ini sangat menantang. Tentu melewati sungai bukannya tidak berbahaya. Air bah bisa saja datang secara tiba-tiba. Jadi bisa kebayang ya dengan tren orang sakit. Tapi kami harus menggunakan mobil seperti ini ditambah lagi ke bawah banyak sekali kebatuan. Apalagi arusannya cukup keras. Ini sangat membahayangannya opasien. Nah seharusnya disini jika lo dibangun di mata mungkin akan memutuskan masyarakat dalam keluar masuk ke desa. Melalui jalan tanah yang licin dan lembek bekas kuyuran air hujan membuat ban mobil off-road sering slip dan terpleset di antara lumpur. Memang terasa sulit. Bisa dibayangkan perjuangan bapak pengemudi. Ia harus menjaga keselamatan pasien dan penumpang lain untuk keluar masuk desa. Mbak ini kalau penanganan biasanya warga yang lagi sakit memang seperti ini atau bagaimana? Nah ya kalau di panggilan itu benarannya cuma dipus, baru dirujuk ke pus ke desa. Mas kan tanah di atas kan terbatas. Tapi selalu diantar gini kalau memang butuh penanganan. Iya. Padahal kalau hardlocknya rusak ya ditantung. Nah tapi kalau misalnya dari... Allah Allah! Bisa kebayang ya. Jadi resikonya menggunakan kendaraan seperti ini, kalau kita tidak berpegangan yang kuat itu bisa terjatuh. Apalagi orang yang sakit. Setelah menempuh kurang lebih setengah perjalanan dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam, kendaraan yang kami tumpangi mogok di tengah jalan. Kami pun harus turun untuk menarik dan mendorong agar bisa dilalui kendaraan lain. Ayo! Ayo! Satu! Dua! Tiga! Pasien! Tadi sudah tindak, tetapi mobil yang tadi kami tempatin atau kami tumpangi mogok dikarenakan jalannya susah sih. Sehingga kami harus menarik untuk menggunakan tambang ataupun tali agar mobil ini bisa lewat. Ayo pak! Lagi pak! Ya! Satu! Dua! Satu! Dua! 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 Kompakan, kami terus berusaha agar Hartop segera bebas dari tancak. Dua! 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 Dua!